Ya Allah teman-teman, ini tempat kediaman keluarga Abu Shamalah di Kusat Munis, jalur Gaza bagian selatan. Kita bisa lihat kehancurannya ya, Ya Allah. Jadi, diterikalkan ada 40 perbanjiwa, sudah ini yang baru di evakuasi sekitar 25. Ya Allah ya Karim, Subhanallah, Ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Kau izin? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Masya Allah alaikum, Masya Allah alaikum. Teman-teman, tahu nggak? Jadi, sejak dua minggu terakhir ini, Israel ini kan terus mengultimatum warga Gaza di sebelah utara untuk evakuasi. Tinggalkan wilayah utara, tinggalkan jalur Gaza utara atau kota di utara, dan mengungsilah ke wilayah selatan. Dan, Anda tahu nggak? Sejak ultimatum dilakukan dan sejak keribuan warga Gaza, bahkan ratusan ribu itu mengungsilah ke selatan, ternyata tingkat pembunuhan itu lebih tinggi di selatan. 65 persen korban jiwa itu sampai hari ini itu dibunuh di selatan. Dan sekarang saya lagi ada di Hanyunis, di jalur Gaza bagian selatan. Dan beberapa jam yang lalu ini, rumah bakang saya ini namanya rumah keluarga Abu Syamalah. Ini dibombardir oleh lima roket yang sangat besar. Dan sudah 25 lebih jenazah yang berhasil di evakuasi sejauh ini. Sementara, menurut perkiraan warga setempat, jumlah korban yang meninggal ini lebih dari 40 korban jiwa. Dan ini masih terus dilakukan upaya evakuasi. Kita bisa lihat belakang saya. Ini evakuasi terus berlanjut. Benar-benar ini semakin brutal mereka ini. Dan Antum harus tahu, mayoritas korban luka dan korban jiwa dari selatan-selatan seperti itu adalah wanita dan anak-anak. Jadi sudah 20 hari sejak Gaza dibombardir ini, korban jiwa sudah mencapai angka 7 ribu lebih. Di mana hampir 3 ribu diantaranya itu adalah anak-anak. Dan 1.200 lebih itu wanita. Ini nih. Ini nih. Ini baru-baru berhasil menemukan syahid nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya teman-teman ini baru satu. Itu dia. Berhasil menge-evakuasi satu syahid lagi. Ya Allah. Jadi masih banyak banget yang terkubur di belakang saya ini. Ini masih tertimbun di antara reruntuhan dan puing-puing bangunan. Kita doakan. Semoga ini semua cepat-cepat berakhir. Semoga tidak ada lagi korban jiwa dan korban luka yang jatuh, teman-teman. Ya Allah, doakan kami di Gaza, Palestina. Saya Imam Mahdusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang waktu Gaza. Hari ke-20. Sejak agresi Israel ke Gaza ini semakin brutal. Saya tadi barusan dari salah satu desa di wilayah selatan ini. Antum sudah lihat ya, tadi laporan singkatnya. Ya, banyak hal yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Bayangin sih teman-teman. Rapsan ribu warga Gaza ini mengungsi jauh-jauh dari wilayah utara. Dengan iming-iming bahwa di selatan lebih aman. Tapi ternyata mereka dibantai ketika sampai di selatan. Dan saya sebagai seorang aktifis kemanusiaan, saya mau curhat sama kalian semua ya. Saya juga dilematis sekali sebetulnya. Saya sudah banyak yang nitip ke saya. Sudah banyak yang mengamanahkan hartanya untuk kita seluruhkan. Tapi kami di lapangan ini juga gak bisa semudah itu menyalurkannya. Karena sebetulnya yang benar-benar dibutuhkan ini, ini harusnya pintu rafa dibuka dan barang-barang logistik masuk. Itu yang dibutuhkan. Kalau misalnya kita mau eksekusi sembako semua, untuk ribuan warga, ternyata barang-barang logistik di Gaza ini sudah semakin menipis. Dan juga untuk distribusi sembako ini gak gampang, teman-teman. Ini risikonya besar. Dan juga efektivitas juga kurang efektif sembako ini. Saya sudah jelaskan. Sembako ini kan isinya seragam semua ya. Minyak-minyak semua. Beras-beras semua. Tapi kita berikan ke keluarga yang mengungsi, mereka mengungsi itu kan gak ada kompor, gak ada dapur khusus gitu loh. Jadi gimana mereka mengolahnya? Juga, para pengungsi ini juga punya kebutuhan yang bukan hanya sembako. Jadi seperti pemper, pembalut. Makanya kita inisiatif bagi-bagi kupon belanja. Kita bawa ribuan warga ini untuk datangi sebuah mal, beberapa mal gitu ya. Untuk mereka milih lah. Milih sebuah kebutuhan. Tapi ternyata, mal-mal itu juga sudah semakin menipis persediaannya. Saya harus nyari lagi nih mal-mal yang masih ada persediaan gitu kan. Itu satu hal. Kemudian, hal yang lainnya, kita mau eksekusi program obat-obatan misalnya kan. Tapi, saya ini sudah semingguan, ya keliling-keliling ke gudang-gudang, farmasi, logistik, medis. Memang gak ada. Mereka sudah terserap semua oleh, terutama lembaga-lembaga internasional kayak PBB gitu ya. Mereka sudah diserap dan digunakan di rumah sakit-rumah sakit yang ada. Itu pun sudah habis. Jadi rumah sakit-rumah sakit pun sudah kewalahan. mereka sekarang ini gak bisa memberikan, apa istilahnya ya, perawatan atau treatment terendah pun gak bisa mereka berikan. Karena sudah tidak lagi punya obat-obatan. Memang ada sih kalau saya keliling-keliling ke beberapa farmasi-farmasi lokal, namanya itu tokoh-tokoh obat. Itu masih banyak obat-obatan, cuman obat-obatan yang gak, bukan urgen gitu loh. Obat-obatan yang sifatnya itu kayak pil gitu kan. Kayak misalnya obat sakit tanah, sakit flu gitu. Artinya bukan seperti cairan opname, itu dibutuhkan tuh. Cairan opname, terus alat sunti, kemudian juga anestesi, obat bius, itu yang dibutuhkan, tapi sudah gak ada. Kan jadi saya pusing, saya harus gimana nih? Gitu. Memang ada suatu-satunya, solusi untuk hari ini ya, buka perbatasan rafah. Gitu. Dan karena masalah rumah sakit pun bukan hanya kepiadaan obat-obatan, membludaknya korban luka, korban jiwa, itu juga membuat mereka kewalahan, membuat tim medis ini gak bisa menangani dengan baik. Dan mereka ini sudah, sudah seminggu ini, setiap hal itu membuat seruan-seruan kepada seluruh masyarakat Gaza yang punya background medis, perawat, dokter, apalah itu, entah yang masih aktif atau yang sudah pensiun, harap semua merapat ke rumah sakit-rumah sakit terdekat. Karena mereka butuh, mereka butuh SDM untuk mengimbangi jumlah korban, jumlah pasien yang terus datang, ribuan dari hari ke hari. Sudah separah itu, teman-teman. Jadi, ya, saya gak bisa berubat banyak. Jadi selain misalnya juga SDM dan sasilitas, bahan bakar juga sekarang, ya Allah, gak bisa. Entah melihat deh. Ini sekitar saya ya. Ini jarang sekali nih ada mobil-mobil yang gerak nih. Sepi. Sekarang mereka tuh kalau berkendaraan itu, kalau mereka mau gerak itu makanya apa? Coba. Nih, saya kasih lihat nih. Ya, saya kasih lihat. Contoh nih. Ini peralatan yang masih bisa bergerak di gajah tuh ini nih. Nah, tuh dia tuh. Peledai, karena gak ada solar, gak ada bensin, apapun, ini ya, mobil yang saya naik ini, dia karena sudah, Alhamdulillah, sudah stok, stok solar untuk sebulan di rumahnya. Jadi ya, Alhamdulillah masih ada, dia masih ada untuk gerak sana-sini, untuk survei lapangan, untuk distribusi, Alhamdulillah. Tapi kita lihat kondisi gajah ini sekarang memang sudah lumpuh total. Lumpuh total, teman-teman. Jadi ya harapan kita ini adalah tekanan-tekanan negara-negara dunia, negara-negara internasional. Ayo dong. Masa sih gak bisa sih memberikan sanksi kepada Israel ini. Paksa mereka untuk menghentikan serangan. Buka perbatasan. Biarkan logistik-logistik itu masuk. Bahan bakar itu masuk. Pangan, sandang, papan itu masuk. Ini sudah kelewat parah, teman-teman. 50 persen bangunan di gerak ini sudah hancur. Gitu kan. Wah, Allah alam lah. Saya juga tadi ngeliat antrian roti itu yang benar-benar membludok sekali. Gitu kan. Sampai ya, ada clash antara satu sama yang lain. Korban-korban terus berjatuhan. Dana yang masuk ke saya ini saya berusaha untuk salurkan. Jadi sejauh ini Alhamdulillah kita masih melanjutkan program Kepun Melanjap. Itu yang bisa kita lakukan sekarang. Yang paling efektif itu hari ini adalah Kepun Melanja. Jadi kita yang awalnya sudah eksekusi seribu keluarga. Sekarang kita akan eksekusi seribu lagi. Terus setelah bertahap, biarkan mereka yang pengungsi-pengungsi itu, yang gak punya kemampuan belanja itu, kita berikan kesempatan untuk belanja. Sesuai kebutuhan mereka. Bukan kita nentuin, tapi mereka yang nentuin. Ya, meskipun sekali lagi logistik atau barang-barangnya pun sudah sangat tipis teman-teman di toko-toko itu, di mal-mal itu kan. Ya, jadi terus bagaimana dengan nasib? Setiap hampir 24 jam kita dengar suara angbulan-angbulan ini yang terus bolak-balik menjemput dan mengantar para korban. Ya, teman-teman, terus bagaimana nasib donasi yang sudah sampai kepada kita misalnya kan? Jadi gini, apa yang terjadi hari ini tuh masih, dampaknya tuh masih sangat lama sekali. Kita juga gak bisa terburu-buru lah. Terburu-buru harus mengakai eksekusi semua bantuan hari ini. Karena kondisi sekarang memang situasinya tidak kondusif untuk, untuk bisa maksimal ya, untuk memberikan bantuan. Kita gak bisa bagi-bagi bantuan ini secara misalnya sporadis gitu kan, tanpa adanya koordinasi gitu kan. Saya bisa aja foto, juga gerek dokumentasi, laporin semuanya. Gak bisa aja, cuma ada kan haram itu hukumnya kan. Jadi yang kita dokumentasikan harus sesuai dengan yang kita eksekusi, yang kita eksekusi harus sesuai dengan laporan kita. Dan kita ini ketika membagi-bagi bantuan ini gak random orang itu. Enggak, kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait, kementerian terkait yang masih beroperasi gitu kan. Kita minta list-list nama-nama yang memang terverifikasi, mereka ini pengumusi, dan juga kondisinya sulit, gitu kan biar kita gak salah target juga. Jadi ya sebetulnya, teman-teman terus aja, terus jangan berhenti. Ajak yang lain untuk ikut kirimkan hadiah terbaik untuk Palestina. Itu pasti akan kita salurkan insya Allah, selama kita. Ya nanti kalau sudah misalnya ada waktu genjatan senjata gitu kan, beberapa jam, atau genjatan senjata beberapa hari, itu kita langsung optimalkan untuk kita bergerak kesana-sini untuk eksekusi program. Atau kalau misalnya ada genjatan senjata yang misalnya yang jangka panjang gitu ya, genjatan senjata yang jangka panjang, serangan-serangan berhenti total, dan bantuan-bantuan masuk, logistik memulai masuk, disitu kita akan lebih maksimal. Banyak yang bisa kita lakukan, teman-teman. Kita bisa misalnya, setelah perang berakhir ini ya, kita, ya akan ada obat-obatan yang masuk, dan kita akan eksekusi program obat-obatan. Atau misalnya rumah-rumah yang rusak sedikit, ya kita akan membantu bangun lagi rumah-rumah mereka yang, ya dengan dana yang kita miliki gitu kan, baju-baju gitu kan. Kan ini kan ratusan ribu rumah ancur berserta isinya itu artinya kan, baju-baju itu kan dibutuhkan ya, baju-baju untuk anduk gitu ya, alat-alat kebersihan, juga pakaian, sejadah, baju-baju itu kan dibutuhkan sekali oleh warga yang mengungsi itu. Itu akan kita alihkan ke sana terbantuannya insya Allah Ta'ala. Tapi sekali lagi kita menunggu situasi benar-benar kondusif. Ya ada pun sekarang sekali lagi yang paling masuk akal itu dan yang paling irrasional itu ya, kita kupon belanja ini yang masih bisa benar-benar kita maksimalkan. Air bersih bagaimana? Air bersih juga udah nggak bisa di tempat saya ini udah nggak bisa. Karena nggak ada yang bergerak gitu ya. Ya sebagian tempat-tempat supplier air bersih ini juga sudah dibom gitu ya. Dan memang ya, ini jadi krisis PR kita semua ini. PR kita semua. Banyak sekarang orang itu minum. Bahkan saya sendiri ini minum airnya bukan air yang bersih gitu. Air yang sudah terkontaminasi. Sekarang di pengusaha itu banyak tersebar wabah penyakit. Dan ternyata cacar air juga lagi tersebar nih. Jadi kondisi bencana kemanusiaan ini terus semakin memburuk. Ya dan kita harapan satu-satunya ya. Kita berdoa pada Allah semoga ini segera selesai dan negara-negara yang sedang nonton tolonglah lebih proaktiflah. Lebih proaktiflah. Lebih tunjukkan lebih keseriusannya. Gitu ya. Tekanlah agar serangan-serangan ini berakhir-berakhir gitu kan. Berikan sanksi kepada para teroris-teroris Netanyahu dan apa teman-teman satu kolam itu ya. Tunggu apa lagi? Apakah menunggu korban terus berjahat Tuhan? Menunggu anak-anak tak berdosa dibunuhin? Ya Allah ya Karim. Semoga setiap langkah kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dan dicatat sebagai pahala jihad perjuangan visabilillah. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman hari ini hari Kamis 26 Oktober 2023 Saya Mahmoud Hussein mohon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh